Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim kami Perkenalkan kami dari tim Lexabot Akan mempresentasikan aplikasi kami Untuk itu saya memperkenalkan diri kami dulu Saya Rudy, background saya IT Engineering Saya disini selaku tim lead Dan full stack Yang artinya saya mengerjakan back end Dan front end Untuk back end saya mengerjakan Google Vision Yang untuk mendetect objek dan text Dan front end saya mengerjakan game Perkenalkan nama saya Eva Sadeli Background saya teknik kimia Disini saya berperan sebagai back end Dimana saya bertugas untuk setup database Server, kemudian setup dialog law untuk bahasa Perancis Integrasi dialog law dengan telegram Dan format ke framework serverless Perkenalkan nama saya Muhammad Ismail Yusuf Background saya lulusan SMA Di tim ini saya berperan sebagai full stack developer Di back end saya mengerjakan untuk bagian dialog law bahasa Inggris Di front end saya mengerjakan untuk halaman chat dan halaman quiz Dan selain itu saya juga mengerjakan untuk integrasi dengan Alexa Berkenalkan nama saya Hana Aliyah Background pendidikan saya teknik biofisika Di projek kali ini saya bertugas sebagai front end developer Yang bertanggung jawab untuk halaman autentikasi Halaman chat itu sendiri Fitur image recognition dan translasi Oke alasan kami untuk mengerjakan aplikasi ini Kami sering mengalami kesulitan dalam belajar bahasa asing Terutama secara interaktif dan yang menyenangkan bagi kami Untuk itu kami membuat aplikasi ini agar user yang menggunakan dapat menguasai bahasa asing dengan cepat Untuk nama aplikasi kami sendiri kenapa leksa Ini dari kata leksikal approach atau pendekatan leksikal dalam pembelajaran bahasa Ada seseorang yang mengatakan bahwa tanpa tata bahasa Kita dapat menyampaikan Maaf, tanpa tata bahasa kita dapat menyampaikan sedikit Tapi tanpa kosak kata kita tidak bisa menyampaikan apa-apa Jadi kayak kita menang konsep aplikasi kami ini itu lebih kepada gimana cara yang user memperkaya kosak kata Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi kami yang terdiri atas tiga level Pertama telegram, kemudian aplikasi mobile dan juga integrasi dengan Alexa Untuk telegram sendiri, user terbatas hanya dapat melakukan chat sehari-hari Atau menanyakan arti dari suatu kata via telegram bot Untuk di aplikasi mobile, selain pada chat dan kamus Kami juga menambahkan aplikasi untuk image recognition Seperti contohnya misalnya kita memfoto satu objek Nanti aplikasi kami akan menjelaskan apa objek tersebut Dan kita dapat mengetahui translasi dari objek tersebut dalam bahasa ibu Dan terakhir adalah integrasi dengan Alexa Kenapa kita mengembangkan dengan Alexa Karena pada dua aplikasi terutama Pelatihan atau training lebih bersifat tekstual Dimana user hanya melakukan chatting Dengan Alexa, user dapat melatih kemampuan berbicaranya dalam bahasa Inggris Sebelum kami memperlihatkan chatbot Dalam chatbot ini Kami mau mempresentasikan testing dari aplikasi kami dulu Dalam proses pengembangannya Kami berpatok pada TDD atau test different development Dimana kami memastikan bahwa endpoint yang kami buat itu Mendapatkan hasil yang kami inginkan Sekarang masih berjalan Sebelumnya kami sudah pernah melakukan testing sih Dan hasilnya itu sebesar 97,46 persen coverage-nya Banyak API yang dipakai Bisa dilihat ini 97,46 persen coverage dari testing aplikasi kami Selanjutnya kami akan mendemokan aplikasi kami Yang terintegrasi dengan Telegram Fitur Alexa ini di Telegram kami buat terbatas Hanya dapat mendukung untuk chat Untuk percakapan biasa Kita coba sekarang Kita tanya How are you? Oke Atau kita juga bisa nanya bahasa Inggris sederhana Seperti gimana sih caranya ngitung Dalam bahasa Inggris How to count In English Ya Tapi kalau misalnya kita tanya nih Who is Michael Jackson? Oke Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan Kayak query itu Kita membutuhkan Hasil dari external Kita masih gak Enggak support untuk yang di Telegram ini Untuk sebelumnya kami support di Yang chatbot ini Di aplikasi chatbot ini Oke terima kasih Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Fitur-fitur dari aplikasi ini Seperti di contohkan sebelumnya Kalau kita nanyain misalnya Katakanlah who is Michael Jackson Atau what is car Di Telegram tidak ada fitur tersebut Saya akan coba menanyakan Oke nanti akan langsung dijelaskan Misalnya penjelasannya sangat panjang sekali Untuk orang yang sudah belajar Mungkin agak bingung Ini apa ya arti katanya Kita bisa langsung Melakukan Mengklik setiap kata Contoh saya mau tahu Apa arti kata dancer misalnya Nah disini Akan keluar dancer Dan juga artinya dalam bahasa ibu kita Karena pada saat registrasi sebelumnya Si user harus memberikan Bahasa ibu dari user tersebut Di luar ini kita juga bisa bercakap-cakap Dengan Alexa bot seperti biasa Seperti kita bisa menguji dia Nah ini sebenarnya Lebih karena fitur tambahan saja Kemudian selain bahasa inggris Kita juga bisa bercakap-cakap Dalam bahasa Perancis Contoh misalnya Kita menanyakan apa kabar Dalam bahasa Perancis Kita bisa bilang Java Atau misalnya kita mau Gimana sih cara menggunakan aplikasi ini Dalam bahasa Perancis Kita bilang Wexel iDemo Oke Selain pada dua fitur ini Kita juga contohnya Seperti yang saya jelaskan sebelumnya Ada objek yang kita ingin tahu Apakah bahasa ini Satu bahasa Perancisnya Kita bisa memfoto objek tersebut Satu bahasa Perancisnya Oke Nah disini Detektif sebuah mouse Tentu kita bingung Ini mouse yang tikus Atau mouse yang ini Kita bisa klik kata-katanya Nah ternyata dia Di bagian ketiga Ada definisinya Itu A small movable device Kurang lebih seperti itu Nah kalau misalnya kita bosan Dengan Bercakap-cakap dengan Si robotnya Kita juga punya Fitur-fitur Seperti game Contohnya Kita menyediakan Kuis-kuis Untuk ngerti Kemampuan Vokabulari Dari si user Internetnya mungkin Oke Skip aja Test Lekas Hai tulisnya ekstabotnya sebetulnya hai oke hai oke mohon maaf sebelum atas gangguannya sebelumnya jadi kita bisa langsung start ke game internetnya internetnya koneksi koneksi di skip aja sudah skip hai 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 skip aja oke mohon maaf karena ada gangguan di internetnya saya coba Hai tes ke aplikasi ini tiba-tiba Hai udah oke selanjutnya mungkin akan belajar dengan teman saya akan berjalan tentang api terintegrasi dengan Alexa baik jadi selain yang tadi aplikasi kita juga terintegrasi dengan Alexa eh dan langsung kita dinemuin aja Alexa tell Alexa I said who are you sorry Alexa tell Alexa I said who are you well I'm not really a person I'm a virtual agent named Lisa Alexa Alexa tell Alexa I said movie like Titanic I recommend you to watch ghost and I can actually do the summary but sorry it will just take too long oke jadi salah satu fitur lain yang sebenarnya juga bisa dipakai di aplikasi kita yaitu kita bisa minta rekomendasi film kalau di aplikasinya itu sebenarnya kita bisa baca summary nya juga summary dari film itu tapi untuk yang di Alexa dia tadi bilang I can actually rate you the summary but it will just take too long jadi gak dibacain sama dia ehm lanjut misalnya saya bilang Alexa tell Alexa I said wonder fox oke Alexa tell Alexa I said wonder fox oke sorry ehm karena mungkin keterbatasan pronunciation saya sebenarnya sebenarnya kita udah nyiapin sebenarnya sebenarnya Alexa Alexa I say wonder fox congratulations on congratulations here okay oke ya itulah tadi demo kita nah dibalik semua yang udah kita lihat tadi itu ada berbagai macam teknologi teknologi dan tools-tools yang kita pakai oke salah satunya yang kita pakai di server kita untuk engine chatnya adalah Dialogflow Dialogflow itu ada service dari Google yang memungkinkan kita membangun engine chat kita menggunakan machine learning selain itu kita juga ada Alexa tadi yang merupakan produk dari Amazon dan ada AWS Lambda ya AWS Lambda inilah yang memungkinkan integrasi antara Alexa dengan API kita kita juga kita juga menerapkan serverless yang disini kita menerapkan function as a service atau sebagai service dan juga disini juga kita menggunakan Google Vision untuk machine learning kita dan kemudian juga ada telegram bot untuk chatting kita oke selanjutnya saya akan menjadikan tentang workflow dari integrasi aplikasi kami dengan telegram misalnya disini user langsung meng-add chatbot kami dan disini disediakan ada dua kemungkinan dan kalau untuk conversation biasa user langsung diarahkan kepada Dialogflow seperti bertanya how are you atau bisa kita memuji si si chatbot tersebut kemudian apabila user menekan definisi dari suatu kata kami akan merequest kepada server untuk diarahkan kepada Blosbel dan Blosbel akan memberikan definisi dari kata tersebut dan mengembalikan kepada user oke untuk apps aplikasi kami kami membagi salah besar menjadi 4 data flow karena berdasarkan fitur kami untuk fitur upload image kami kami mengirim ke server kami kemudian kami melanjutkan mengirim ke Google Vision yang akan mendetect objek tersebut dan outputnya berupa jason dan kami mengirim mengirimnya ke API Google Transit dan kembali ke user juga kami ada juga fitur untuk mentransit perkata kami juga menggunakan Google Transit baik untuk dua fitur lainnya jadi ini dua-duanya dari chat ya dari user itu responnya dikirim ke server lalu kita arahkan ke Dialogflow nah dari Dialogflow itu kalau ada yang membutuhkan hasil dari API eksternal seperti rekomendasi movie atau definisi ini membutuhkan Dictionary dari Merriam Webster dan Blosbel kita arahkan ke situ dulu baru kita lempar lagi ke user kalau misalkan responnya itu cuma ya dari percakapan biasa nih nggak butuh apa-apa langsung kita arahkan dari Dialogflow ke user untuk flow untuk Alexa sebenarnya agak sama sama yang di aplikasi cuma bedanya ketika di Alexa itu kan inputnya berupa speech jadi saat masuk ke Alexa speechnya itu dirubah dulu jadi text lalu text inilah yang baru diarahkan ke AWS Lambda dan diarahkan ke server kita setelah itu diproses seperti layaknya kalau input text di aplikasi untuk challenge yang kami hadapi selama mengerjakan proyek ini ada beberapa challenge untuk mendetect object sendiri itu pertama kali awalnya memakan waktu sekitar 20 detik kemudian karena kami menggunakan Google storage dan mendapat link yang dikirim kemudian kami meng-cut proses tersebut kami langsung meng-convert file image tersebut dan langsung dikirim ke Google Vision untuk bagian frontend sendiri untuk membangun aplikasi yang ideal seperti yang kami inginkan ini kayak masih ada kendala sih karena mengingat kami semua ini belajar react native baru bisa dibilang sedikit waktunya kurang lebih 2 minggu makanya jadi agar terbatas tapi dari fitur-fitur yang telah kami pilih MVP nya menurut kami sih chatbot dari yang kami buat ini sudah merepresentasikan apa yang kami inginkan untuk Alexa integrationnya challenge yang kami hadapi salah satunya adalah pada awalnya kami berniat untuk memindahkan seluruhan logik dari dialog flow untuk dipindahkan ke Alexa namun hal tersebut ternyata sulit maka kami pun akhirnya memutuskan agar input yang diterima oleh Alexa kita dikirimkan dulu ke AWS Lambda baru dikirimkan lagi ke server kita selain daripada yang disebutkan teman-teman saya sebelumnya ada challenge juga yaitu integrasi antara server dan dialog flow kami dengan telegram dan juga bagaimana kami harus memindahkan sebagian server kami dari server yang existing biasa ke serverless setelah kita menemukan challenge dan solusi-solusi yang ada kami berhasil menyelesaikan dan kami berhasil mengembangkan aplikasi kami menjadi multi platform yaitu mobile apps yang pertama kemudian Alexa dan telegram oke stretch goals stretch goals ini maksudnya adalah pada awal pengembangan aplikasi kami ada beberapa fitur yang sebenarnya tidak kami rencanakan namun mengingat masih ada waktu dan karena kami sangat ingin untuk bisa terus memperbaiki aplikasi kami maka kami pun menambahkan fitur-fitur seperti integrasi dengan Alexa dan juga serverless kemudian demikian demikian presentasi kami dari channel terima kasih buat para audiens silahkan yang mau bertanya terima kasih 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 baik dari awalnya sih ya kita kami hanya ingin membangun aplikasi ini dari yang equally native nya saja aplikasi yang dari tadi Lexa saja hati bisa dilihatkan transasinya itu perkata yang kami masukkan dengan pendekatan lexical itu jadi kayak geg?? ini tuh kalau misalkan ada kata yang menurut usernya ini yang gak tahun hiernya itu aja yang dicari, sebenarnya dari situ sih yang pendekatan leksikalnya, tapi kayak kalau misalkan cuma gitu doang kita terbatas cuma di mobile apps doang kita mau menjangkau ke yang lainnya, seperti yang telegram kan udah ada medianya kita buatlah untuk teleleksa ini, dan juga tadi itu sebenarnya sebelum sempat didemokan dikoleksa untuk fitur yang diksinerinya, fitur diksinerinya di telegramnya, nah yang tadi sudah disampaikan oleh Ismail, kita kan belum ada interaksi yang dengan soundnya ya, tadi itu cuma text doang, yang dari chatbot ini jadi kita coba untuk yang fitur conversation dengan soundnya itu dengan Alexa sudah cukup menjawab, oke terima kasih oke selanjutnya ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya lagi tadi kan seperti menggunakan bahasa Inggris ada juga bahasa Perancis dan itu saya ingin tahu gambaran nih dari masing-masing seberapa besar efek sih kalau kita mau tambahkan bahasa Indonesia oke oke mungkin saya coba menjawab karena kebetulan saya coba develop dari yang bahasa Perancis jadi sejujurnya untuk dialog flow sendiri kalau kita mau pakai bahasa Inggris sebenarnya beberapa udah ada yang ready ya tapi untuk bahasa Perancis memang kita harus install jadi menurut saya effortnya adalah dari si developer developernya sendiri kebetulan saya secara pribadi memang demen belajar bahasa asing jadi saya sempat belajar bahasa Perancis juga sempat belajar bahasa Mandarin juga jadi ini sebenarnya salah satu struggle pribadi juga nah disini perlu kemampuan adalah bukan cuma kemampuan di logic aja ya tapi seberapa si developer itu tahu tentang tanda bahasa sendiri kalau menurut saya sih challenge-nya lebih karena itu memastikan bahwa apa sih aliran pembicaraannya normal dan kedua adalah aplikasi kami ini mungkin untuk mengembangkan saja sekarang belum menunjang kalau dia salah dalam gamer misalnya tapi kalau misalnya andai kata kita mau menampilkan gamer mungkin butuh effort yang lebih panjang daripada yang apa yang kami kerjakan selama seminggu kalau untuk impact kalau ditanya seberapa besar impactnya kalau kita tambahin bahasa Indonesia gitu kan ya mungkin karena kita bikin ini di Indonesia dan kita orang Indonesia semua impact untuk itu gak terlalu besar kenapa kita pilih Inggris sama Perancis karena pengguna bahasa dua bahasa tersebut salah satunya itu dua bahasa yang paling banyak dipakai di dunia gitu kan impactnya lebih besar selanjutnya untuk pertanyaan terakhir ada yang mau bertanya gak ada oke kalau gak ada kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk leksa lombok leksa Terima kasih.